Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak hari ini? Hadir di tengah-tengah kita ya untuk podcast Discom Info Stapper Hari ini Bapak Asnawi STMSI dimana beliau kesahirannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Benar Pak? Dan untuk kita hari ini masalah air Pak ya itu adalah umum semuanya yang diperlukan bukan Kabupaten Pasir aja tentu semuanya kita memerlukan air minum dan dalam pengembangan fasilitas air minum ini sendiri selingkali mengalami pasti pembaruan untuk supaya lebih bagus lagi dan bagus lagi ya tentunya di podcast Discom Info Stapper hari ini saya mungkin semuanya yang di luar sana ingin bertanya nih bagaimana untuk pengembangan sarana air bersih yang dilakukan Dinas PU sendiri Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kegiatan air bersih ini adalah salah satu sekalian prioritas dan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi visi-visi Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga untuk program air bersih ini menjadi perhatian dan menjadi prioritas beliau di tahun 2022 saja kami sudah memasang jaringan pipa kurang lebih 115 km dan SR yang tersambung di masyarakat kita yang diberikan secara gratis sepanjang 2022 itu 750 SR yang diberikan secara gratis ke masyarakat khususnya masyarakat yang menengah ke bawah dan fasilitas umum di desa-desa bukan saja di desa di perkotaan juga akan ditingkatkan pelayanan untuk air bersih jadi di desa sudah nyampe juga Pak ya itu daerah mana saja itu Pak? kalau yang tahun 2022 kemarin desa yang paling jauh itu adalah desa Keladen di desa Keladen kita tahu merupakan salah satu desa yang mungkin sangat jauh ya di perbatasan desa Senipah Kejumatan Tanjung Aru Alhamdulillah kita disana memasang pengolahan air dengan kapasitas 1,5 liter per detik untuk masyarakat dengan biaya murah artinya biaya murah masyarakatnya nanti silakan berkoneksi dengan desa karena akan diserahkan ke desa untuk pengolahannya kurang lebih 75 SR yang kita pasang di desa Keladen tentunya disana reaksi masyarakat sana seperti apa Pak? sangat bagi terhadap sambutan masyarakat khususnya di desa Keladen yang mendapatkan air bersih yang tadinya mereka mungkin berupaya ke embung ke sungai mencari air sekarang tidak lagi mereka tinggal buka keran di depan rumah atau di rumah mereka air sudah mengucur ke dalam rumah warga kemudian desa lain lagi yang sepanjang 2022 kemarin adalah desa Libur Dinding Libur Dinding yang kita pasang SRnya sudah diresmikan juga oleh Pak Upati itu kurang lebih 150 SR yang kita berikan secara gratis ke warga desa di Libur Dinding hanya memang di desa Libur Dinding ini belum terpenuhi semua jadi masih ada masih ada kekurangan dan insya Allah di tahun 2023 ini akan dilanjutkan lagi untuk menuntaskan untuk desa Libur Dinding dan airnya bersumber dari RPDAM yang ada di Morasamu ya upaya dan langkah sendiri mungkin setelah 2022 sudah ada tuh upaya dan langkahnya untuk 2023 2023 ini menjadi pribendona lagi programnya karena berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Pak Upati kita tahu kemarin berapa minggu yang lali beliau berada di Jakarta berlangkah untuk pemenuhan air bersih karena sumber anggaran kita ini kan sangat terbatas maka beliau berusaha dan berupaya bagaimana mencari anggaran sampai belajar ke kota Tenggerang bagaimana pengelolaan bersih di sana kemudian bahkan beliau menyambangi kantor PII yaitu penjamin infrastruktur Indonesia infrastruktur yang ada di Jakarta nah jadi kalau beliau kepingin ke depannya program-program air bersih ini bukan saja melalui sumber dana APBD tetapi mungkin ada sumber-sumber lain yang tidak mengikat tepinya bahkan dua hari yang lalu beliau bertemu dengan Direktur CSR PT Kedeko untuk meningkatkan pelayanan air bersih di khususnya untuk Kecematan Batu Kajang Batu Sopang juga ya Batu Sabang ya Batu Sopang bahkan ada respon baik dari pihak Kedeko bahkan perencanaan desainnya yang sudah kami berikan ke Pak Bupati Bupati menyerahkan langsung ke PT Kedeko untuk menindak lanjuti mudah-mudahan ini akan ada hasilnya dalam waktu dekat bahkan akan dibentuk tim kecil untuk percepatan pelaksanaan itu ini menggunakan pihak swasta juga enggak Pak? ya itu nanti plur semuanya mungkin pihak Kedeko yang membangunkan nanti setelah selesai nanti pihak Kedeko menyerahkan ke pemerintah daerah nanti pemerintah daerah menyerahkan ke perusahaan air minum kita untuk sebagai operatornya karena di daerah Batu Kajang ini untuk segmen yang diseberang sini belum terlayani air bersih tetapi untuk segmen jembatan yang ke arah Songka Batu Kajang sebelah sana itu kecamatan Alhamdulillah disana sudah terlayani air bersih tahun 2023 ini juga kita melanjutkan jaringan pipa untuk ke desa Songka kurang lebih 2,4 miliar kita anggarkan tahun ini untuk ke desa Songka berarti area sana ya Pak untuk area yang lain sudah ada perhitungannya Pak? area lain juga ada ini kita tahun ini di desa Brewe kecamatan Longikis kita anggarkan 4,7 miliar 4,7 miliar untuk ke desa Brewe kemudian di desa Tajur juga kita anggarkan ada kurang lebih tahun ini sekitar 25 miliar untuk jaringan pipa saja ini berupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pasar emas tadi karena kebutuhan air bersih ini adalah kebutuhan dasar masyarakat maka di desa Sekuraujaya juga insya Allah tahun ini juga sudah masuk kurang lebih 2,4 miliar di desa Kuraujaya desa Pait kemudian di Seniungjaya itu 1,5 miliar kemudian di Sangkuriman juga yang merupakan salah satu dekat dengan PDM kita akan kita tuntaskan juga di tahun ini kemudian desa Suliran Baru Suliran Baru kemarin sudah dapat 2,5 miliar tetapi belum terkapur semua tahun ini dilanjutkan lagi kurang lebih 2,5 miliar lagi dan insya Allah juga kita siapkan anggaran kurang lebih 1,8 miliar untuk mengarah ke desa laburan baru laburan lama mudah-mudahan nanti kita sampai ke pesisir khususnya desa Luri itu target beliau kalau tidak 2024 itu sudah harus tuntas sampai ke sana ya sampai ke laut Luri itu di anggap diprediksi untuk disetentaskan jadi supaya masyarakat bisa juga ikut merasakan air nasi pak ya betul kecematan Longkali Longkali ini kan beberapa tahun ini tidak ada penambahan jaringan karena memang kapasitas produksi air PDAM sana tidak mencukupi overkapasitas sehingga memang perlu penambahan spam baru nah itulah yang diupayakan oleh Pak Upati untuk membangun spam yang ada di Sekiet yang perencanaannya sudah ada kurang lebih 66 meliar andai kata ini terbangun di 2023 atau 2024 bukan saja meng-cover untuk di Kebupaten Pasir tapi kita bisa menopang menjual air baku kita air curah kita ini KPPU karena nanti kapasitas yang akan dibangun yaitu kapasitas 50x2 meter per detik bisa meng-cover seluruh desa yang ada di kecematan Longkali bahkan mungkin kita bisa lebih kita bisa menjual air ke daerah lain ke daerah lain susunya kebuatan tetangga kita yang ada di PPU semoga aja ya Pak ya ya insyaallah sepertinya ini ada ya tanda-tanda untuk ke arah sana berjalan karena sepertinya pembiayaannya juga melalui investor rencananya karena kesejahteraan awal yang kita harus dapatkan adalah air dulu Pak ya betul karena itu adalah air yang diperlukan gak ada yang gak perlu air semuanya merlukan air dan disini juga saya ingin menanyakan desa-desa yang jauh dari jangkauan tentunya mempunyai kendaraan dan kesulitan betul nah untuk desa-desa yang memang jauh dari jangkauan khususnya di arah pesisir yang mungkin untuk mendapatkan air dari produksi PDAM itu mungkin sangat tidak mungkin ya makanya kita menggunakan sistem pengolahan air sederhana ya satu misalnya tahun ini kita juga ada sumur bor kurang lebih tahun ini kita ada 20 titik sumur bor yang tahun 2023 akan dibangun akan dibuat di desa-desa memang untuk mendapatkan air bersih itu susah kemudian juga ada pembagian tandon tahun ini kita 2023 ini kita pembagian tandon itu kurang lebih 7 miliar dianggarkan dan tahun 2023 saja eh 2022 saja tandon yang kita bagi kurang lebih 5 ribu kepala keluarga itu untuk mendukung masyarakat kita memang yang menggunakan air apa tak ada hujan kadang-kadang yang masih kesulitan saudara-saudara kita yang ada di pesisir dan itu murni dari pemerintah secara gratis pak ya secara gratis dari pemerintah mereka tidak spesial pun membayar artinya bahkan sampai ke rumah warga sudah diantar barang itu arti biaya angkut pun langsung di tempat tinggal mungkin mereka membuat apa ya tempat menaranya saja meletakkan tandonnya dan pipa-pipanya iya tentunya dengan upaya pemerintah sudah seperti itu kita sudah merasa bangga ya pak ya ya mestinya karena daun ini juga kita mencoba di desa senipah desa senipah ini kita membuat sistem pengolahan air lagi sama mungkin persis yang ada di Keladen tadi ya sangat sederhana tidak membutuhkan ada jaringan listrik karena sumber kekayaan kita ini kan Allah sudah memberikan banyak sekali matahari untuk menggeraknya Alhamdulillah yang di Keladen artinya listrik tidak ada tetapi menggunakan tenaga matahari pakai tenaga matahari berarti listrik memang belum ada juga di sana pak ya untuk di desa Keladennya untuk listrik yang memang dari PLN belum ada tapi ini kan menjadi program pemerintah juga program pemerintah untuk seluruh desa-desa dan untuk kelanjutan PDAM di daerah-daerah seperti daerah Longkali tadi sudah Bapak sampaikan tentu banyak sekali kesulitan itu kesulitannya seperti apa ya kalau kesulitan memang ada pertama ketika kita memasang jaringan pipa contoh konkret yang di Batu Kajang ini karena kepadatan penduduknya cukup padat terutama jalan poros kadang-kadang kita perlu sosialisasi ke masyarakat sedikit mengganggu lahan masyarakat kemudian aktivitas masyarakat misalnya halamannya kita gali untuk menanam pipa ini mungkin butuh waktu dan memang ekstra dan bukan hanya mungkin dari PU saja perlu kolaborasi ya dengan pihak kecematan pihak desa untuk menyesilisikan ke masyarakat kalau di Tuklongkali permasalahannya memang kalau yang baru ini lahannya sudah bebas ya hanya mungkin sekarang tinggal pendanaannya saja lagi dan reaksi masyarakat sendiri welcome Pak reaksi masyarakat ketika kami menyampaikan itu sangat baik dan mereka berharap bahkan desa Brewe itu sebelum mereka dimasukkan jaringan pipa ke sana mereka datang ke kami berharap sekali agar itu di realisasikan untuk yang di desa Brewe Alhamdulillah atas perjuangan pemerintah khususnya Pupati yang sering ke Jakarta ke Samarinda dalam rangka mencari apa ya sumber-sumber anggaran yang bisa kita bawa ke daerah kita ini Alhamdulillah dianggarkan tahun ini untuk yang desa Brewe itu tentunya pemerintah dan juga Bapak Bupati sendiri berusaha untuk mencari solusi yang terbaik Pak ya betul ya terutama dalam hal penganggaran yang perlu dicarikan lokasi anggarannya makanya upayanya bukan saja melalui dana pemerintah melalui pihak swasta juga beliau berusaha seperti apa yang dilakukan beliau dengan pertemuan dengan pihak ideko supaya air bersih ini air minum kita bisa terrealisasi semua kalau bisa seluruh masyarakat pebubatan pasir cita-citanya sih seperti itu tapi memang sangat sulit untuk daerah-daerah yang jauh yang misalnya katakan mungkin di Tanjung Aru mungkin nanti kita Tanjung Aru programnya mungkin kita pakai sistem pengolahan sederhana di Tanjung Aru karena memang sekarang untuk spam ini sudah di sembilan kecamatan minus Tanjung Aru Tanjung Aru yang belum ada PDAM-nya ya kecamatan Tanjung Aru kalau yang kecamatan lain kan sudah ada semuanya mungkin kapasitas produksinya masih terbatas jadi kalau di Tanjung Aru memang masih belum Pak ya belum kalau untuk yang PDAM-nya PDAM-nya masih belum karena infrastruktur ke sana ya Pak ya kayaknya yang nggak mungkin menyeberang tapi tapi tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan bisa pemerintah masih berusaha dan mengupayakan pihak swasta itu bukan PT KDKO aja ya Pak ya untuk sementara ini yang masih digandeng oleh pemerintah daerah yang masih diajak diskusi adalah PT KDKO untuk menyelesaikan spam kita yang ada di sekiet khusus eh di di setiu di setiu kecematan Batu Sopang tadi sementara itu mungkin yang harus dikonsentrasikan oleh Pak Upati untuk mengkaper untuk masyarakat yang ada di desa Batu Kajang kemudian yang ada desa-desa di sekitarnya dan untuk langkah yang diambil oleh Dinas PU sendiri daerah sana atau daerah lain seperti apa Pak? sementara ini memang kami sudah mempentarisir artinya daerah-daerah mana yang dimungkinkan untuk dimasuki jaringan air bersih PDAM kalau misalnya tidak ada kemungkinan dalam waktu jangka pendek kami akan memprogramkan dengan PAMSIMAS yang tadi pengelolaan air sederhana yang dikelola langsung oleh masyarakat nah itu langkah-langkah konkret yang kami lakukan kira-kira misalnya ini akan ada jaringan masuk PDAM sudah kami antisipasi dan insya Allah juga di perubahan ini Pak Upati sudah menintrupsikan ke Dinas PU untuk menginventarisir artinya daerah-daerah mana yang belum teralih air kira-kira yang bisa dimasuki jaringan PDAM Alhamdulillah sudah kami lakukan untuk beberapa daerah yang ada di Kebupatan Pasir khususnya di daerah kota kemudian di daerah Kecamatan Pasir Blengkong kemudian di Logikis Batu Kajang dan di Muara Samu karena Muara Samu ini kan di Muara Samunya sudah terpenuhi kemudian libur rindingnya sudah terpenuhi tinggal kita menuju ke rantau atasnya lagi rantau atasnya kurang lebih 8 km dari libur rinding dan mudah-mudahan itu menjadi program prioritas kita juga jadi sudah diprioritaskan dan dicanangkan bahwa tempatnya ini pokoknya sudah ada Pak ya ya sudah ada di canangkan dan dari segi anggaran tadi sudah disampaikan juga sama Bapak dan anggarannya sendiri Bapak menyampaikan bahwa itu bukan dari pemerintah saja menggandeng pihak swasta mudah-mudahan nanti ada invest lagi Pak ya kita berharap artinya emang ini bukan ya bukan tugas pemerintah saja ya ini pihak-pihak swasta artinya ini menurutkan satu kebutuhan dasar masyarakat dan masuk dalam hak asasi lah mungkin ya karena air bersih ini apa bilang dikatakan tadi ini kebutuhan utama semuanya menggunakan air iya 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 kalau sampai kita sudah lepas dari air gak tahu sudah ini dan juga Pak untuk saluran air ini memang murni gratis semua ya Pak ya tidak juga karena baru program itu yang ada sambungan meter gratis itu baru terprogramkan oleh Pak Upati dua tahun terakhir ini dua tahun terakhir ini itu yang dari pemerintah daerah tapi biasanya ada juga yang dari APBN yang memang dibutuhkan untuk masyarakat yang menengah ke bawah nah Alhamdulillah ketika tahun 2022 kemarin ketika ada pemasangan jaringannya beliau coba menyarankan kalau bisa untuk masyarakat kita yang menengah ke bawah dipasangkan sekalian meter airnya secara gratis Alhamdulillah kita langkah-langkah itu sudah kita lakukan 2022 di Libur Rinding dan beberapa desa dan insya Allah tahun 2023 ini target kami seribu sambungan gratis lagi ke masyarakat yang daerah-daerah yang akan kami pasang jaringan pipanya dan Pak Upati mengharapkan itu bisa terrealisasi minimal target kita seribu sambungan gratis tahun 2023 berarti untuk gratisnya itu tidak semua kalangan kan Pak ya ada stepnya maksudnya kalau yang menengah kelas bawah ya kan kelas bawah menengahnya terus kalau yang di atasnya jangan ya Pak ya rasanya kurang adil rasanya punya kendaraan 2-3 unit depan rumah parkir kita pasangkan sambungan gratis tapi yang fasilitas umum seperti sekolah kemudian rumah ibadah tempat-tempat umum itu akan kita pasangkan dan itu tanpa dipungut apapun tanpa dipungut sepeserpun itu bahkan Pak Upati mengintrupsikan jangan ada pungutan sepeserpun ke masyarakat ketika nanti air itu sudah tersambung mereka tinggal luka keran sudah masuk air nanti baru mereka bayar pemakaiannya mereka yang ke PDAE yang gak mungkin digratis jadi untuk masyarakat supaya tahu jadi takutnya ada salah paham ini bilangnya gratis ternyata tapi kalau yang mampu enggak itu sudah disampaikan sudah sama Bapak Asnalwi bahwa untuk program gratis ini untuk bagian yang bukan tidak mampu maksudnya menengah menengah ke bawah itu akan kami nanti juga kronasi dengan pihak desa kira-kira desa yang nanti kami mengusulkan ini di desa ini kami misalnya katakan Brewe nanti Brewe dapat katakan 200 sambungan gratis nah 200 ini nanti kami koordinasi dengan pihak desa kira-kira masyarakat mana yang berhak menerima sambungan gratis tersebut jadi pihak desa kan punya mungkin data tuh masyarakatnya kira-kira yang memang perekonominya agak susah itu mungkin perhatian pembapati mengarah ke sana untuk air bersih ini untuk masyarakat yang tidak mampu dan ini mungkin di Brewe air memang belum ada ya Pak emang belum ada ini sebenarnya mereka termasuk yang tertinggal ya karena pengolahannya kan ada di desa Lombok tuh artinya kurang lebih 6 kilo lah kayak desa mereka itu belum mendapat air nanti insyaallah tahun 2024 ini mereka ya merdeka lah dengan air termasuk desa-desa sekitar situ juga ada dicanangkan tadi kurang lebihnya 200 Pak ya kita rencanangkan untuk yang sambungan gratisnya kurang lebih 200 terus untuk orang yang mampu nih mereka dapat juga gak ini Pak meskipun mereka bayar kan tentunya mereka kepengen punya air bersih juga kan nah itu mungkin polanya sama dengan PDAM ada pembiayaan ya misalnya mengajukan permohonan menyambung saya gak tau ya berapa persis pembayaran kita masalah itu ya tapi bisa juga memang itu diharapkan mereka sudah masang secara mandiri ya artinya mandiri yang kita bantu ini hanya apa namanya yang memang masyarakat yang gak mampu tadi iya takutnya mereka salah paham gitu bahwa yang yang sudah mampu eh aku gak dapat air karena memang sudah bahkan memang didorong untuk mereka iya jadi untuk masyarakat kekuatan pasar tentunya kita saling mendukung Pak ya betul maunya seperti itu Dinas PU saling menyukot lah ya kegiatan-kegiatan tentunya Dinas PU menyiapkan saranan tapi berharap juga nanti masyarakat ketika kami apa masuk pekerjaan ke desa mereka kemudian kami mohon izin artinya menggali pasti di depan halaman rumah mereka karena program kami kalau bisa menghindari kami memasang pipa itu di bahu jalan karena apa karena kita khawatir ke depan jalan ini bisa diperlebar bisa dibuat parit misalnya kan jaringan kita ini pasti akan terganggu nah kami berharap memang mohon ke masyarakat jika jaringan pipa masuk ke desa-desa kami mohon melintas di halaman atau di tanah warga karena itu mempermudah juga mempermudah artinya untuk pemasangan jaringan ke rumah itu mungkin kan kepengen air ada tuh jadi relakan ya Pak ya sebenarnya gak apa-apa itu artinya kan pipa itu kan di bawah tidak mengganggu di atasnya tapi ada reaksi masyarakatnya gak mau gitu Pak ada terkadang ada tapi alhamdulillah setelah kami jelaskan mereka paham mungkin kurang komunikasi saja kadang-kadang karena kalau kita ada komunikasi baik dengan masyarakat menjelaskan begini mereka welcome aja rasanya tapi ini kan untuk kepentingan mereka juga untuk kepentingan umum dan untuk mereka juga alhamdulillah sih untuk tahun 2021 2022 ke dalam masalah lahan gak apa ada alhamdulillah sih karena komunikasi yang baik mungkin dengan masyarakat kita sampaikan ini betul-betul bisa dan airnya sudah ada di dalam itu ketika pipa itu sudah tersambung bukan segedar menanam pipa aja nanti nanam pipa terkadang kan mungkin ada jangan-jangan tanam pipa aja airnya gak ada ada memang tanggapan yang seperti itu tapi alhamdulillah selama yang dua tahun ini tidak ada istilahnya yang aman-aman aja tentunya masyarakat juga bisa berpikir mana sih oh iya aku akan mendapatkan air daripada selama ini mungkin mereka selama ini mereka dapatnya air itu dari sungai gitu dari sungai mungkin tak ada hujan sumur mungkin kan mengambil ke sungai memikul mungkin sekarang iya sekarang mungkin nyuci motor nyuci mobil yang mereka punya kendaraan sudah dekat rumah pakai air PDAM jadi akhirnya belum tentu bahwa itu bersih bukan kita bilang gak bagus bukan karena kita dulu juga seperti itu dulu cuman sekarang kalau memang sudah ada air bersih dicanangkan pemerintah kenapa kita berusaha untuk bersulit kalau bisa mempemudahkan gitu ya pak ya oke dan untuk misi visi perangkat daerah ya pak adil mengurangi kesenjangan antar kecamatan tentunya yang dimaksudkan seperti ini maunya semua merata gitu ya pak ya jadi prinsipnya memang kita tidak hanya berfokus di kota baik di ibu kota kebupaten maupun ibu kota kecamatan tetapi kita sudah mulai mengarah ke desa-desa ya makanya contoh konkret kemarin tadi ini kan kita di senipah nanti ada kemudian udah mungkin air bersih ini tidak lagi fokus di ibu kota kecamatan ibu kebupaten walaupun memang masih ada yang kita selesaikan di kebupaten di ibu kota kecamatan tetapi porsi sekarang lebih banyak ke desa dari dana kami ini kurang lebih 37 miliar itu hampir semua ke desa hampir ke desa seberapa persennya mungkin hanya mungkin 20 persennya aja di perkotaan khususnya ibu kota kecamatan sama ibu kota kebupaten semuanya rata-rata sudah mengarah ke pedesaan karena orientasi pabupati sudah kita mengarah kepedesaan di kota ini masih banyak lah kayaknya ya jaringan-jaringan memang belum semua-semua gang juga belum di kota ini khususnya di kecamatan Ngorogot tidak semua sekarang masih terlayani dengan jaringan pipa air besi nah itu akan dituntaskan juga oleh beliau masih ada ya masih ada di gang-gang itu masih ada yang belum dapatkan jaringan pipa memang kita untuk di kota ini belum ada program gratis lah itu untuk merambah yang di daerah desa-desa aja pak ya karena kalau banyak program gratisnya nanti jaringan pipanya malah tidak cukup ya semua mau pak ya intinya untuk pemerintah sudah mengupayakan ini untuk pemerataan pak ya jadi tidak ada lagi bahasa eh kenapa sih yang dibangun atau yang dibaikin dikasih air kota aja jadi gak ada lagi bahasa-bahasa yang seperti itu bupati atau dinas-dinas terkait menginginkan semua merata ini sudah terbukti pak ya ini terbukti nanti memang program kita 2023 ini cukup baik ya cukup besar dan targetnya naik itu sambungan SR nya tadi yang 2022 hanya 750 kita tingkatkan ini kurang lebih seribu sambungan SR ditambah seribu berarti lebih banyak lagi lebih banyak lagi mudah-mudahan nanti ini kedepannya bisa ditingkatkan lagi dan tentunya hal apa yang benar-benar diinginkan oleh dinas PU sendiri yang pertama kami satu yang kami inginkan isinya dukungan dari masyarakat tentunya ya ya kami berharap kami mencoba melakukan yang terbaik untuk mewujudkan apa cita-cita luhur Pak Bupati dan Wakil Bupati yaitu masyarakat adilis dan setelah tadi Pasir Emas dan kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan masyarakat itu yang pertama kemudian yang kedua memang kami udah niat kami saja sudah sekarang artinya Bismillah artinya ini betul-betul kami lakukan untuk kejahatan masyarakat dan kami melaksanakan apa yang di intrusikan oleh Pak Bupati dan mudah-mudahan program ini betul-betul mengenakan masyarakat dan juga kepada masyarakat yang belum terjangkau jaringan air pipa air bersih mohon bersabar mudah-mudahan ini tetap berlanjut ke depan dan mohon dukungannya terutama kita kalau sudah mengembangkan yang di sekiet tadi insyaallah untuk daerah Longkali seperti yang ada di kecamatan Longkali bisa terpenuhi jaringan air bersihnya seperti Mendik sampai ke mana Piasana bahkan sampai ke Muradang dan lain sebagainya yang memang belum terliri seperti Murad Lake Kepala Murad Lake Desa Petiku kemudian Subakung yang memang semuanya warga kita ada di sana jadi sudah berusaha sedisa mungkin Dinas PU untuk supaya air ini dinamati seluruh masyarakat dan memang itu bukan cita-cita PU saja kita mendukung cita-cita oleh Pak Bupati dan Ibu Bisi Masih Pak Bupati dan juga disini Pak Dinas PU juga pemerintah Kabupaten Pasir kalau yang tidak bisa melalui PDAM atau air yang bersih itu tentunya bisa menggunakan airbor tadi Pak ya kita memang ada program sumurbor juga ada sistem PAMSIMAS juga yang dikelola oleh masyarakat di kolaborasi masyarakat dengan pemerintah desa itu mungkin pengolahannya memang cukup sederhana memang kapasitas produksinya memang tidak sebesar dengan produksi air PDAM kita tidak menggunakan bahan kimia untuk daerah PAMSIMAS ini kenapa karena untuk menggunakan bahan kimia ini kan perlu apa namanya pengawasan yang ketat campurannya keberapa dan lain sebagainya yang penting harapannya kita semuanya air bisa diberikan untuk masyarakat kabupaten semua sesuai dengan visi-misi maju adil dan sejahtera terima kasih Bapak untuk kehadirannya hari ini untuk Pak Senawi mungkin nanti kita bisa ketemu lagi Pak ya di podcast diskomi host offer Kabupaten Pasir terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati